Intro Panggil aku, Umi saja Begitulah pintanya, Umi Sapaan dari bahasa Arab yang berarti ibu Ia selalu meminta kepada siapa saja untuk memanggilnya Umi Tidak seperti kebanyakan para pendiri pondok pesatren di Indonesia Yang kerap disapa kiai Atau kalau perempuan disapa ibu nyai Tapi ia lebih suka dipanggil Umi Karena ia adalah ibu dari siapa saja Ibu dari anak-anakan dunia Anak-anak didiknya Ibu dari para jamaah yang didimbingnya Dan ibu dari seluruh umat di pelosok-pelosok desa Di Muara Bungo dan sekitarnya Ini semua bisa terjadi Hanya karena kuasa Allah SWT Bagi Umi pribadi Juga tidak menyangka Akan bisa menjadi seperti sekarang Pondok pesantren diniah Al-Azhar Yang dulu Umi impikan Bisa sampai memiliki gedung megah Memiliki anak didik hingga ribuan Dan bahkan bisa punya cabang di kota Jambi dan Tebo Selain di Muara Bungo Semua itu khasya Allah Hanya atas kuasanya Semua ini bisa terjadi Sebab jika berpikir dengan dengan mudah Semua itu seakan mustahil Bisa ditujudkan Dengan kondisi yang penuh keterbatasan Tak cukup ilmu dan pengalaman Biaya pun juga tak ada dalam genggaman Hanya bermodalilah Semua itu berawal dari mimpi Dengan pondasi tekat dan nekat Keyakinan dan keinginan Meski sebagai seorang perempuan Sesungguhnya tidak ada cita-cita yang ketinggian Asal ada kemauan Ikhtiar Dan tawakau Terlebih sedari kecil Meski terlahir sebagai perempuan Disiplin Kerja keras Pantang menyerah Memanjat tangga Dan naik ke atap rumah Sudah menjadi hal biasa Bahkan Meski orang tua tak mengizin Dan uang saku Untuk menjuta ke sekolah Ke padang panjang Tak mengukuskan langkah Dan keinginan 5 Agustus 1977 Di Tanjung Gedang Di rumah panggung yang dibangun pada zaman penyajahan Belanda Milik Haji Ramli Umar Keluarga Haji Saman yang dipenjangkan Dari titik itulah Kemudian mimpi itu Mulai direalisasikan Badai cobaan Silik berganti Datang dan pergi Semua memang tak mudah Untuk dilalui Meski pada akhirnya Bisa terlebih Bisa dipastikan Setiap malam Sembari Merampal luar Selalu Bermandi air mata Mengadu Dan mengadu Kepadanya Menang masalah Demi masalah Rintangan Demi rintangan Meminta solusi Dan jalan keluar Membabat Hutan belantara Harus berkawan dengan Hewan buas dan berbisa Demi cita-cita polia Tak dipungkiri Seringkali saya juga Disengkap Perasaan bimbang Ragu Dan Ditepi Keputus asaan Namun Allah Maha besar Dan menguatkan Semua itu Atas rencana besarnya Seakan dijadikan Sebagai fondasi Kekuatan Untuk Mempersiapkan Semua ini Akan menjadi besar Seperti sekarang Terima kasih Di buku inilah Kemudian Kisah itu Didedahkan Menyingkap Semua yang Belum diungkap Bahwa Dunia Al-Azad Dias Muarabuno Jambi Dan Tidur Tak didirikan Seperti mudahnya Membalikan Telapak tangan Bagaimana Kisahnya Juga turut Berkelindan Tentang Hakikat Peran Perempuan Dalam keluarga Dan pendidikan Juga seiring Seiring dengan Sejarah Kebangkitan Lembaga Pendidikan Islam Di Provinsi Jambi Yang sebelumnya Jauh Tinggal Kita inginkan Bahwa Nanti Generasi Islam Itu Betul-betul Generasi Quran Tadi Dia memiliki Akhlak Yang mulia Berdasarkan Quran Itu Masa depannya Mungkin Umi Sudah Tidak Ada Lagi Itu Proyek Kita Untuk Selanjutnya Disini Di dalam Buku ini Umi Rosmah ini Berkisah Mengukir Sejarah Agar Bisa Dipetik Inspirasinya Bagi Anak Dan Cucu Siswa Dan Mahasiswa Generasi Muda Penerus Masa Depan Bangsa Selamat Membaca